Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras buat para bedi lerti seluruh nusantara dan dimanapun anda berada kembali lagi di channel saya pada video kali ini kita akan membahas tentang trigger yang keras dan bagaimana cara saya untuk membuatnya jadi lembut seperti apa lembutnya kita coba kita akan gunakan kokok kelas mil ini oke seperti apa mekanismenya simak terus video ini sampai selesai hai 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 Oke jadi begini ya mekanismen awalnya Hai itu kayaknya susah enaknya dilepas dulu ini Hai biar lebih jelas awalnya unit ini kan terkenal dengan triggernya yang keras sensitif sih tapi keras walaupun memang selahnya sedikit begitu kita tarik paling mundur satu mili diam letus tapi satu milinya itu keras enggak lembut Hai nah Hai seperti ini ini yang sudah saya rubah Ayo kita lihat dulu desain awalnya Keras 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 Orang Keras nah awalnya seperti ini ya desainnya jadi kita taruh di bawah jahat biar gampang nah desain awalnya seperti ini walaupun dia bisa dibilang tiga steak satu dua tiga tapi ini trigger tergolong keras karena apa kalau menurut penilaian saya antara titik beban ini dengan lengan kuasanya ini kurang panjang jadi beban ini masih terlalu berat untuk ditopang di bagian sini dari desain ini memang sebenarnya dia apa namanya kita tarik picunya sedikit saja segini paling mundur satu milih memang dia sudah meletus ini sudah turun nah tapi satu milinya itu tuh keras waktu kita tarik itu keras jadi nggak lembut gitu beda ya sensitif sama ringan nah yang sekarang yang sekarang saya rubah jadi seperti ini yang tadi nya kukunya ini ada dua pengait yang satu untuk menaikkan bagian depan ini supaya dia nyangkut di atas ini kemudian saya rubah hanya menjadi satu nah tapi pairnya juga kita rubah yang tadinya pairnya itu ada di bagian bawah sini sekarang pindah di atas jadi supaya otomatis dia menaikkan kukunya ini bagian ujungnya nah perubahan apa yang telah saya buat nah jadi lengan kuasa ini saya panjangin saya perpanjang ini sepertinya baterainya mau lopet sebentar saya mau cari casasan dulu oke kita lanjut ya jadi ini adalah titik bebannya dan ini adalah titik tumpunya kemudian yang bagian ini adalah lengan kuasanya semakin panjang lengan kuasa itu akan semakin ringan untuk apa namanya ya untuk mengangkat beban ini nah perubahan ini saya buat dengan seminim mungkin perubahan pada casing dari triggernya ini jadi sebenarnya kalau mau dirubah total juga bisa kita bisa buat lebih panjang lagi tapi bagian rumah triggernya ini kita rubah juga kalau ini saya cuma merubah lubangnya ini saya geser nah jadi yang pertama yang kuku bagian atas ini saya rubah jadi satu seperti ini ininya bagian kuku pengaitnya kemudian lengan kuasanya saya perpanjang nah dimana lengan kuasa ini nantinya akan menjadi titik beban pada kuku yang kedua nah titik beban ini saya kasih lurus dengan as titik tumpunya ini jadi supaya benar-benar beban ini tertahan oleh titik tumpu ini pen ini kemudian kemudian lengan kuasanya saya perpanjang ke sini nah bagian yang tadinya ada kuningan ini ini saya copot saya buang saya ganti dengan kuku yang melengkung ke bawah tapi nyambung langsung ke belakang kemudian bagian pemicu bagian picunya ini juga saya mundurkan kalau lubang aslinya kan ini ini saya mundurkan supaya lebih kena di bagian ujung sini lebih maksimal untuk meringankan beban yang ada di sini nah dengan kuku yang seperti ini perubahan pada box chamber eh box chamber box triggernya ini sangat minim yaitu cuman menggeser bagian baut ini menjadi ke depan kemudian baut picunya dibuat agak mundur untuk rumah pernya masih tetap kepake kalau yang bagian atas ini dia nggak pake karena pernya saya ubah menjadi menghadap ke atas dan dia langsung apa namanya tertumpu pada box chamber ini kenapa trigger yang bawaan ini kok bisa keras karena pertama titik beban di sini titik tumpu di sini lengan kuasanya di sini jadi antara lengan lengan beban dengan lengan kuasa ini panjangnya hampir sama jadi beban ini akan sangat apa ya namanya masih akan sangat membebani kuku bagian bawah sini karena pada teorinya kan semakin panjang lengan kuasa atau semakin pendek lengan beban maka beban itu akan semakin ringan kemudian untuk penilaian saya lagi nah lengan kuasanya bagian atas ini nantinya akan menjadi titik beban pada kuku yang kedua nah titik beban ini ini masih ini ehm condong ke arah yang ke bagian lengan kuasa dari titik tumpu jadi otomatis beban ini akan ter terbebani atau ter apa ya namanya ya ehm 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 beban ini akan terfokus ke sini ke bagian sini jadi bagian picu ini nantinya masih berat untuk melepaskan kuku yang bagian atas ini ehm 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 Oke, kita akan bandingkan dengan box chamber Semar Neo Lebih ringan mana Nah, kita kokang dahulu Nah, itu sudah naik dan nyantol Kemudian yang kedua ini Semar Neo Kita kokang juga Untuk pairnya lebih lembutan Yang punya semar Kita akan tes dengan rokok kelas mil ini Sama ya Nah, meletus Kemudian untuk yang semar Tidak mau Karena emang Triggernya ini keras Oke, cukup sekian dulu video kali ini Mohon maaf kalau penjelasannya masih agak kurang jelas Karena bingung Belum terbiasa ngomong di depan kamera Oke, kita sambung lagi pada video selanjutnya nanti Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya Untuk terus dukung channel ini Semoga channel ini nantinya akan menjadi lebih baik lagi Oke, terima kasih sudah menonton Salam Satu Laras Sampai jumpa di video selanjutnya